Intro Pemirsa Pansus DPRD Kepri menyebut serapan anggaran Pemprov Kepri tahun 2021 belum maksimal. Selain itu ditemukan beberapa kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung ke masyarakat. DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Balai Rung Raja Khalid Dompak, Tanjung Pinang, Senin Pagi. Dalam paripurna itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad tampak hadir dan mendengarkan pemaparan Pansus DPRD terkait pertanggungjawaban atau LPJ Gubernur Kepri tahun 2021. Wahyu Wahyudin selaku Wakil Ketua Pansus atau Juru Bicara dalam kegiatan ini memaparkan hasil pembahasan internal DPRD Provinsi Kepri terkait LPJ Gubernur Kepri tahun 2021. Wahyu menyampaikan sejumlah permasalahan yang ditemui pada masa kepemimpinan Gubernur Ansar di tahun 2021, seperti kurangnya maksimalnya pekerjaan sejumlah OPD di Kepri. Termasuk pelaksanaan program pemerintah yang terkesan bersifat seremonial dan hanya untuk mempercepat serapan APBD. Padahal seharusnya pelaksanaan program pembangunan harus berdampak besar kepada masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat. Politisi dari Partai PKS ini pun berharap agar pemerintah dapat melaksanakan program yang sejalan dengan RPJMD yang telah disusun saat Ansar dan Marlin duduk sebagai kepala daerah Provinsi Kepri. Masih banyaknya ditemukan pendistribusian anggaran pada masing-masing perusahaan yang kurang memperhatikan perencanaan baik dalam RPJMD maupun rensa OPD. Begitu juga menyambut keterkaitannya dengan kemampuan tugas dan fungsi di masing-masing OPD. Maka Gubernur Rukun Raniau mendatang dapat memasukkan bahwa pelaksanaan pembangunan baik yang sudah berjalan maupun pada tahun berikutnya tetap berada pada reng perencanaan yang telah tertatkan. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan kinerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak hanya itu, Ansar mengakui akan segera mempelajari masukan yang disampaikan oleh Pansus DPRD. Ansar menyebut bahwa pada tahun 2021 pelaksanaan anggaran masih berpatokan dengan masa kepemimpinan kepala daerah sebelumnya, sehingga hal tersebut pula yang menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinannya. Ya nanti kita pelajari, kita lihat, ya kita perbaiki. Karena yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Kalau soal kinerja anggaran kan, saya ini kan menjalankan anggaran yang lalu, disahkan yang lalu. Februari baru kita masuk kan, jadi kita nggak bisa mengutang hati ini dan ini. Maka tahun ini ya kita coba mengutangannya bagus-bagus. Dukungan-dukungan ke masyarakat di bawah kan kita dorong banyak. Ansar meyakinkan bahwa tahun ini serapan anggaran akan lebih dirasakan masyarakat, seperti bantuan pendidikan berupa transportasi anak sekolah di pesisir, bantuan posyandu, RT, RW, dan banyak program strategis yang sedang dijalankan sehingga nantinya itu bisa menjadi pendorong perekonomian. Tim peliputan GoTV News melaporkan.